Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua adik-adikku peserta perkuliahan administrasi dan manajemen pendidikan pada pertemuan awal ini pada pertemuan perdana ini terlebih dahulu kita bahas terkait kontrak perkuliahan kontrak studi perkuliahan administrasi dan manajemen pendidikan yang perlu kita ketahui dalam kontrak studi perkuliahan ini yang pertama adalah deskripsi mata kuliah mata kuliah yang Bapak ampuh ini berisi tentang kajian dan pengetahuan terkait dasar administrasi dan manajemen pendidikan ya jadi diharapkan dengan pengetahuan dasar ini kita bisa memahami kita bisa mengenali apalagi pengetahuan dasar ini bisa kita terapkan dalam pengelolaan sekolah karena yang disampaikan terkait pengetahuan dasar administrasi dan manajemen pendidikan ya capaian pembelajaran program studi atau CPPS adalah untuk menguasai terkait proses pengumpulan data pengelolaan data serta penyajian dan konseptual prinsipil sistem administrasi dan manajemen pendidikan secara umumnya ada pun capaian yang diharapkan dari setiap pembelajaran mata kuliah khususnya mata kuliah manajemen adalah penanaman pengetahuan dasar administrasi dan manajemen pendidikan ya minimal sikap dan tata nilai itu melalui perkulian mahasiswa menunjukkan sikapnya sebagai as administrator dan manajerial sesuai posisi ya punya pemikiran inovatif dalam manajemen pendidikan terkait pengetahuan capaiannya yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dan hubungan organisasi administrasi manajemen dan human relation juga mampu mendeskripsikan dan memahami ruang lingkup dan efidensi administrasi dan manajemen mendeskripsikan adaptasi administrasi dan manajemen pendidikan terhadap perkembangan FTEK mendeskripsikan dan memahami 8 standar nasional pendidikan bukan standar pendidikan nasional tapi standar nasional pendidikan mendeskripsikan dan memahami standar nasional penelitian mampu mendeskripsikan dan memahami tugas operator sekolah organisasi sekolah menset inovatif dalam manajemen kelas fleksibilitas supervisi pendidikan manajemen berbasis sekolah dan gerakan inovasi manajemen pendidikan keterampilan yang diharapkan dari perkuliahan yang Bapak ampu ini adalah mahasiswa terampil pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan yang kedua kawan-kawan sekalian diharapkan terampil dalam memimpin dunia pendidikan sesuai tingkatan masing-masing ya sistem penilaiannya adalah absensi ditambah middle digabung dengan tugas tambah final dibagi tiga rentang penilaian dengan simbol A kategori A 80-100 B 66-79 C 56-65 D 41-55 E 0-40 sumbernya sumber buku-buku yang dijadikan pegangan dalam perkuliahan ini diantaranya karya Bapak sendiri yakni buku epedensi dalam administrasi dan manajemen pendidikan diterbitkan dari kota Ponorogo selanjutnya buku Bapak sendiri yang berjudul idealisme manajemen pendidikan terbit di kota Bandung oleh perusahaan Asrifa tahun 2017 ada juga buku-buku lain diantaranya buku karya Wayen dan kawan-kawan karya Munib Hatib karya Muhaimin Jaina Arifin Ngelimporwanto Saudara Ruman Danim Subagio Admudirio Daryanto Hikmat Emoliasa dan peraturan pemerintah serta peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan perbuan tinggi tata tertib yang perlu diikuti baik online ataupun nanti kalau dibolehkan tatap muka ya tentunya di awal ini online dulu yang pertama adalah sebelum melaksanakan pembelajaran kawan-kawan Bapak minta untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing yang kedua jika nantinya boleh offline jika ada izin pemerintah maka khusus yang laki-laki tidak boleh pakai sarung tidak boleh pakai senda tidak boleh pakai baju robek apalagi yang berambut panjang yang pakai anting gelang dan lain-lain boleh gelang tapi gelang jam tidak boleh pakai tato tapi jika kuliahan kita nanti full offline maka syarat mengikuti perkulian ini cukup anda berpakaian rapi sopan kalau bisa islami pakaiannya rapi sopan kalau bisa islami yang penting aura tertutup sedangkan bagi perempuan Bapak sangat tidak mengharapkan jika ada yang memakai baju atau pakaian yang kentat apalagi tembus pandang maka jika ada yang demikian terpaksa perkulian atau zoomnya kita hentikan yang keempat kawan-kawan diharapkan bisa melaksanakan tugas yang diberikan dalam perkulian baik sinyal online maupun offline untuk lebih jelasnya secara rinci kajian yang dibahas setiap pertemuan dapat dilihat pada bagian H deskripsi RPS administrasi dan manajemen pendidikan yang sudah Bapak share di situs Adlink Sipima di website Adlink Sipima atau di aplikasi Adlink Sipima hal lain yang perlu dipahami juga adalah teknik Bapak dalam menilai keaktifan kawan-kawan saat berdiskusi yang pertama dari sisi kesesuaian objek pertanyaan kawan-kawan itu bertanya sesuai atau tidak indikatornya apa jika objek pertanyaan sesuai dengan topik kajian makalah atau isu yang dibahas dapat nilai 3 dapat nilainya 3 jika objek pertanyaan sesuai dengan topik kajian makalah tapi tidak menyinggung langsung isu yang sedang dibahas kadang menyinggung langsung ini bukan contoh lain tidak belak-belakan maka nilainya 2 tapi jika bertanya objek pertanyaannya tidak menyinggung secara langsung dengan kajian makalah yang sedang dibahas ini malahan kadang tapi rinci maka nilainya 1 nah bagian kedua yang bapak nilai dalam keaktifan diskusi adalah kedalaman objek pertanyaan kenaknya itu dalam banget atau kada kategorinya atau indikatornya bagaimana jika kawan-kawan bertanya objek pertanyaannya mampu memunculkan isu dan pemikiran baru yang memperdalam pembahasan topik makalah maka dapat nilai 3 jika objek pertanyaannya hanya mengulas atau mengkaji konten dan isu yang sedang dibahas di dalam makalah dapat nilai 2 itu dari segi kedalaman tapi jika objek pertanyaannya hanya sebatas mempertanyakan ulang dan mengkralifikasi informasi yang disampaikan oleh pemakalah yang sudah tertulis di makalah itu nilainya 1 contoh seandainya di dalam makalah itu ada ada apa ada pengertian administrasi bla 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 kawan-kawan malah bertanya bagaimana pengertian administrasi menurut si A nah berarti kan itu cuma mengulang itu dari aspek kedalamannya nilai kawan-kawan cuma satu selanjutnya dari segi ketepatan metode bertanya nah ini dari segi intonasi ini jika kita via zoom atau via via apa bahasanya tuh via idling yang zoomnya ada ada videonya ada video interaktifnya atau via apa bahasanya via youtube nah pertanyaan terus struktur sistematis bisa dipahami intonasinya terdengar jelas oleh pemakalah atau materi lain memperhatikan etika itu nilainya tiga ada salam lagi disana ya dan saat bertanya itu dia antusias untuk menyimaknya antusias dalam menyampaikannya di saat ada kawan yang menjawab dia antusias untuk mendengarkannya atau menyimaknya nilainya tiga tapi jika pertanyaan diajukan dengan intonasi terdengar dengan jelas oleh pemakalah lain yang tidak terdengar jelas maka nilainya dua yang ke tapi ada juga yang nilainya bisa cuma satu apa ketika pertanyaannya intonasinya sangat tidak jelas ditambah bertele-tele maka nilainya mohon maaf satu aja dari segi ketepatan metode bertanya kemudian kawan-kawan nanti akan dibagikan judul setiap orang untuk dikerjakan dibuat makalah ketentuan makalah ada kopernya ada pendahuluan ada pembahasan ada penutup dan daftar pustaka semuanya cukup dalam bentuk file ketentuan kufar ada judul makalah logo dan lain-lain pendahuluan pendahuluan itu apa penjelasan terkait alasan membuat makalah serta pengantar umum terkait judul yang dibahas karena setiap orang dari kawan-kawan semua akan dapat satu judul satu orang dapat satu judul satu orang jadi silahkan jelaskan alasan kenapa anda dapat judul itu kenapa ditugaskan judul itu dan berikan pengantar terkait judul itu yang bagian C-nya pembahasan itu penjelasan detail terkait pokok bahasan terkait judul yang anda dapat yang bapak bagi langsung penutupnya simpulan singkat terkait makalah daftar pustakanya berisi tentang rincian pustaka ketentuan kedua makalah harus menggunakan footnote footnote itu catatan kaki yang di bagian bawah selanjutnya di makalah kawan-kawan pustaka yang dikutip minima 10 sumber bukan 10 footnote 10 sumber bisa 10 buku bisa 10 jurnal ya dan sumbernya tidak boleh dari blog tidak boleh dari website tidak boleh dari midsos sumbernya bisa dari buku bisa dari jurnal bentuknya boleh buku atau jurnal bentuk cetak boleh elektronik kenapa sekarang zaman sudah canggih kawan-kawan bisa tulis di google atau langsung masuk ke google books ya tinggal kutip dari sana atau kawan-kawan masuk di google tulis di google tersebut google scholar setelah muncul klik google scholar klik judulnya maka akan muncul berbagai macam jurnal mulai dari kelas Indonesia kelas-kelas di Indonesia sampai kelas internasional jurnalnya ya yang pedikatnya jago di nasional ada sampai jurnal yang diakui kelasnya internasional mudah kok bisa diakses ketika makalahnya jadi makalah tersebut kawan-kawan upload di google drip milik kawan-kawan sendiri ya tapi linknya link google drip itu harus di share ke idling sipima dan grup WA supaya kawan-kawan yang lain bisa akses yang selanjutnya lampiran terkait ketentuan presentasi rekaman dalam bentuk video makalah yang sudah jadi tersebut kawan-kawan buat rekaman dalam bentuk video jadi di upload nah ketentuannya durasi video minimal 5 menit yang kedua video yang sudah jadi itu di upload di google drip milik kawan-kawan kemudian linknya di share pihak idling sipima dan grup WA videonya tadi jadi bikin makalah dulu makalahnya upload di google drip linknya dibagikan yang di upload di google drip itu dua makalah dan pedio kenapa sebab dua ini sebagai bentuk penilaian terhadap tugas kawan-kawan selanjutnya untuk mendapatkan respon dari pihak lain bukan teman satu lokal penyaji makalah kan kalau di link sipima kita cuma bisa berdiskusi teman satu lokal nah untuk mendapatkan respon dari orang luar kan bisa kita mendapatkan respon dari orang luar negeri sampai bukan cuma satu kelas dari kampus lain bisa dari masyarakat bisa bahkan dari orang luar negeri kita bisa untuk itulah maka ketika kawan sudah upload di google drip video tersebut bapak kumpulkan menjadi satu dalam satu tema beberapa judul dijadikan satu tema maka kewajiban bapak yang upload di channel youtube channel youtube nya sudah bapak tentukan bapak yang akan mengupload di channel youtube syahrani as jadi kawan-kawan silahkan saja subscribe supaya mudah subscribe nanti kita diskusinya kawan dari lokal lain bisa mengomentari presentasi anda dalam bentuk video tersebut di channel youtube syahrani as sampai disini kira-kira bisa dipahami kan karena target pada pertemuan awal ini sampai kepada konsep dan hubungan antara organisasi administrasi manajemen sampai human relation maka sebagai pengantar perkuliahan berikut bapak sampaikan selama ini istilah administrasi dan manajemen dalam dunia pendidikan sudah tidak asing ya kan namun sebenarnya kadang terasa membingungkan dalam menggunakan istilah yang tepat sebab dalam administrasi itu ada manajemen pengisiannya dalam administrasi ada manajemen pengisiannya contoh administrasi semestaran administrasi kawan-kawan mengisi krs itu kan administrasi ya ada manajemen pengisiannya ada caranya ada petunjuknya untuk mengisinya dan dalam manajemen dalam dalam pengaturan mahasiswa masuk ada administrasinya untuk mengatur penerimaan mahasiswa baru ada administrasi mahasiswa baru apa tuh mengisi formulir pendaptaran mengisi apa-apakah mengumpul fotokopi ijazah dan lain-lain nah ada kalau itulah administrasi administrasi itu bagian dari manajemen dalam penerimaan mahasiswa baru jadi kadang membingungkan untuk menggunakan menggunakan istilah yang tepat karena intinya dalam administrasi ada manajemennya dan dalam manajemen ada administrasinya nah sampai-sampai Bapak buatkan begini gambar orang pusing pikirannya begini sampai mengeluar tulisannya fatalnya lagi dunia administrasi dan manajemen selalu memunculkan update data bagi para pekerja serta tumpukan data yang selalu menjadi momok yang sangat menakutkan karena dibayangi oleh waktu yang jatuh tempo dan terasa sangat dekat serta cepat gitu jadi gawian terasa menumpuk tapi perlu diketahui sebenarnya kata yang akrab dengan pengelolaan pendidikan sebelumnya zaman-zaman dulu itu diistilahkan digunakan istilah administrasi pendidikan itu dulu namun saat ini istilah tersebut seolah menyempit hal ini seakan-akan merupakan administrasi pendidikan itu seakan-akan hanya kegiatan ketata usahaan sekolah semata untuk merepetalisasi makna yang terkandung pada administrasi pendidikan tersebut maka tren terkini di Indonesia lebih banyak menggunakan istilah manajemen sekolah bukan lagi administrasi sekolah karena istilah administrasi sekolah itu zaman dulu tenarnya untuk zaman sekarang manajemen sekolah contohnya saja jurusan yang ada jurusan manajemen pendidikan bukan administrasi pendidikan administrasi lebih cocok di wilayah pemerintahan wilayah perkantoran untuk saat ini sedangkan manajemen lebih tren di dunia pendidikan untuk saat ini itu benang merahnya maka untuk memahami realita dari administrasi dan manajemen pendidikan ada baiknya kita mengenal terlebih dulu hubungan antar unsurnya apa itu organisasi apa itu administrasi apa itu manajemen serta kita harus mengenal human relation itu bagaimana kita awali dari organisasi organisasi adalah satu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai satu tujuan bersama itu kata James Demone jadi organisasi itu adalah bentuk dari setiap perserikatan bisa disebut dengan wadah setiap perkumpulan manusia berkumpul perserikatan atau berkumpul ngaran berkumpul itu maulah sukangan tidak bisa berkumpul itu sendirian berarti minima perserikatan itu dua orang organisasi minima dua orang yang kedua apa pencapaian satu tujuan bersama tidak mungkin orang berkumpul tujuan masing-masing itu karena tak kumpul kalau tujuan yang A ke kanan yang B ke kiri tak kumpul kalau masing-masing melangkah itu akan terpisah berarti bukan organisasi organisasi itu adalah perserikatan yang kedua untuk mencapai satu tujuan bersama tipe organisasi menurut Lifham ada istilah organis ada yang istilah mekanis mekanis itu seakan-akan robotik organis itu kita gambarkan humanis organisasi yang mekanistis kompleksitasnya rendah kenapa setiap hal ada aturan lebih rinci jadi peluang berkembangnya ada banyak tapi bila terlalu organisasi sangat kompleks permasalahan karena kurang rinci yang mekanis sentralitasnya tinggi bila aturan A ya harus A jadi kada terlalu ter jadi harus fokus itu bagaimana orang tidak peduli tapi yang organis sentralisasinya rendah kenapa ada pertimbangan macam-macam bisa izin ada keluarga sakit bisa izin itu terlalu organis terlalu manusiawi satu organisasi perlu ditetapkan apakah mekanistis atau organis satu organisasi atau kita anggaplah satu perusahaan bisa menghasilkan produksi rendah ketika mekanistis contoh mekanistis mekanistis tadi kan seakan-akan robotik kalau ditargetkan bikin spring bed itu 100 sehari harus bisa 100 sehari tapi yang organis produksinya rendah kenapa dipertimbangkan mati lampu bagaimana kalau banyak mati lampunya kalau karyawan waktu itu sakit bagaimana nah itu organis jadi ya bisa lah kalau organis kadanya jadi sampai 100 ya gak apa-apa lah karena banyak yang sakit banyak tenaga kerja yang gak hadir saat itu tapi kalau mekanis produksinya kalau memang ditargetkan 100 per hari ada yang tidak hadir cari pekerja lain khusus hari itu bisa itu mekanis ada untung ruginya sih yang selanjutnya mekanis itu adaptasinya rendah tapi kalau organis adaptasinya tinggi karena sangat mempedulikan bagaimana kehidupan mekanis sangat tertutup tidak terima alasan tapi kalau organis itu terbuka ada masalah silahkan sampaikan mekanis efesensinya lebih tinggi organis lebih rendah ya biasanya berlawanan fokus strategi itu mekanis di organis juga fokus strategi cuma di mekanis lebih penekanannya kepada efesensi makanya tidak tahu alasan tapi organis lebih kepada enopasi supaya semua puas itu hasil atau pendapatnya lift dari segi organisasi tadi apa wadah atau tempat perserikatan untuk mencapai tujuh yang selanjutnya administrasi administrasi dalam arti sempit sebagai keseluruhan pencatatan secara tertulis sistematis arti luas keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih mencapai tujuan secara efektif dan efesin jadi administrasi itu kegiatan pencatatannya atau proses kerjasamanya nah selanjutnya manajemen ada planningnya ada perencanaan organizing pengorganisasian kalau cuma perencanaan itu bisa dikatakan administrasinya aja diisi kan banyak kita punya buku administrasi tapi gak ada diisi nah kalau sekedar organizing pengorganisasian kan cuma sebagai wadah dibentuk struktur tapi gak ada bekerja hanya struktur kan banyak dimana-mana ada aturan ada jabatan tapi tidak dikerjakan tidak bekerja sesuai jabatan masing-masing bahkan ada yang menumpuk kerjaannya dia yang mengerjakan jabatan orang lain salah jabatan ya nah organisasi atau manajemen itu menurut John Terry ada planning organizing actuating pelaksanaannya controlling pengawasannya ya jadi direncanakan dibuat strukturnya dilaksanakan hanya diawasi ada pendapat lain sampai evaluasi habis di 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 pengawasan itu di evaluasi lagi bagaimana kembali ke perencanaan macam-macam supaya meningkat hubungan perbaikan perbaikannya ada nah yang bagian akhir dari pengalaman awal adalah dari unsur human relation apa itu human relation human relation adalah hubungan kemanusiaan hubungan kemanusiaan yang perlu kita tahu itu untuk mengikat hubungan untuk mempertahankan hubungan kemanusiaan itu ada tiga teori human relation yang pertama model tradisional apa itu kalau menjalin hubungan kemanusiaan modelnya model tradisional itu konsepnya adalah makin banyak kerja maka gaji makin banyak siapa yang aktif itu dapat gaji paling banyak gawiannya dapat gaji lagi ditambah lagi gawiannya dapat gaji lagi mau lembur dapat gaji tambahan nah itu modelnya tradisional kasian yang sakit ya kan kasian yang tempatnya jauh kasian yang ada kerjaan tambahan tapi dia yang perlu uang saat itu dia lagi cuti bagaimana atau dia lagi sakit padahal dia perlu uang kalau modelnya tradisional siapa yang kerjanya banyak dia dapat gaji makin banyak kerjaan makin banyak gajinya mau lembur ditambah lagi gajinya benar sih benar tapi orang yang membutuhkan tapi saat itu dia sakit dapat gaji kata seandainya dia masih bisa bekerja seandainya dia masih bisa berangkat kerja dan bisa kerja di sana mungkin dia akan bekerja tapi apalah daya mungkin saat itu dia lumpuh mungkin saat itu dia tabrakan kalau orientasinya siapa yang banyak kerja maka makin besar gajinya kasian mereka makanya disini dikatakan membangun hubungan yang seperti itu masih model tradisional ada model yang lebih bagus yakni model hubungan antar manusia maksudnya bagaimana yakni setiap pekerja itu harus merasakan kepuasan dan kenyamanan adalah hal terpenting dalam sebuah pekerjaan kan banyak orang yang gajinya tinggi ya bagi orang lah bagi rata-rata masyarakat menganggapnya orang tersebut gajinya tinggi anggaplah kita berikan contoh orang yang kerja di perusahaan ya lembur atau orang yang kerja di perusahaan tidak sempat bermasyarakat lagi kan kasian ada juga orang yang gajinya tinggi tapi merasa tidak sempat untuk menjalin hubungan dengan keluarganya sehari-hari dia sibuk di dalam pekerjaan pulang kecapean tidak sempat apalagi yang rangkat pagi pulangnya malam kapan hidupnya dengan keluarganya otomatis di awalnya memang nyaman tapi lambat laun kepuasan dan kenyamanan kerja itu hilang maka untuk membangun hubungan kemanusiaan dalam bekerja itu perlu juga diterapkan model hubungan antar manusia hubungan yang membangun kepuasan dan kenyamanan dalam bekerja ya bahasa lebih mudahnya untuk lebih mudah kita pahami ya bolehlah mengangkat telpon di saat bekerja atau di saat jam istirahat boleh telponan dengan keluarga kan mendingan ada lagi penemuan terbaru adalah model sumber daya manusia apa itu peningkatan kinerja sebenarnya karena banyak faktor memang penting juga ini berdasarkan penelitian terbaru penting juga yang banyak kerja dapat gaji yang banyak tapi penting juga kepuasan dan kenyamanan dalam bekerja masa orang bekerja full serius di depan laptop seharian penting juga kenyamanan interaksi kepuasan dalam bekerja ya sekali-sekali bolehlah bercanda dengan teman yang penting target pekerjaan tetap tercapai inilah yang dimaksud model sumber daya manusia tapi yang perlu ditekankan bahwa di samping kenyamanan dan kepuasan kerja serta gaji yang layak maksudnya gaji yang banyak yang perlu diperhatikan juga setiap usaha tersebut bukan cuma banyaknya gaji sekali lembur dapat gaji sekian besok lembur lagi dapat ketentuan nah harusnya ada juga pertimbangan lain siapa yang paling sering lembur adalah gaji tersendiri ya sebagai motivasi lain nah itulah yang di diistilahkan oleh para ahli pendidikan dengan istilah prestasi kerja bahkan ada orang yang bekerja itu tanpa pamrih tidak mengharapkan gaji kenapa karena terdorong oleh makna sebuah pekerjaan dia terdorong oleh rasa sosialnya jadi bukan semata-mata karena gaji bukan semata-mata karena puas nyaman bekerja di perusahaan itu tapi ada juga orang yang bekerja itu karena panggilan jiwa dia mengerjakan karena aksi sosialnya nah yang seperti ini harusnya dihargai juga kalau aksi sosialnya dilakukan oleh masyarakat maka pemerintah yang harus menghargai kalau aksi sosial tersebut dilakukan oleh para pekerja maka perusahaannya harusnya memperhatikan siapa yang paling sering melakukan aksi sosial kerja sosial itu perlu diperhatikan perlu diberikan simultan perlu diberikan bukan simultan perlu diberikan apa apa bahasanya sesuatu yang lebih diberikan penghargaan kepada mereka bukan cuma yang banyak kerja jadi gambarannya begini organisasi administrasi manajemen dan human relation merupakan satu lingkaran satu rantai lingkaran yang saling terkait ketika satu putus maka yang lainnya gagah contoh organisasinya tidak ada cuma administrasi dikira itu administrasi apaan ada aturan ada manajemennya manajemen apaan tempatnya tidak ada ada bagaiman ada angan-angan untuk apa untuk menggait manusia ada angan-angan agar semua berhubungan bagus terhadap sesamanya tapi tidak ada tempatnya sama aja bohong nah bahkan ada yang lebih komplek mengistilahkan begini beberapa unsur unsur terluar adalah administrasi lanjut organisasi selanjutnya manajemen inti manajemen adalah kepemimpinan inti dari sebuah kemimpinan adalah pengambilan keputusannya itu bagaimana apakah bijaksana atau bijaksini itu kan bahasa bapak nah dalam mengambil keputusan itu yang terpenting di dalamnya adalah hubungan antar manusia itu bagaimana apa-apa pengambilan keputusan itu hanya sepihak atau bagaimana ungkapan secara teoritisnya yang bapak gambarkan dalam bentuk narasi adalah persamaannya organisasi administrasi manajemen dan human relation berada dalam satu siklus untuk pencapaian tujuan yang saling berkaitan jika salah satu prosesnya tidak terpenuhi dengan baik administrasi atau manajemennya maka organisasi itu tidak berhasil dan tidak bisa disebut sebagai organisasi perbedaannya organisasi itu sebagai wadah administrasi sebagai proses penunjukan dan lain halnya manajemen itu sebagai pelaksanaannya human relation itu atau human relation sebagai pemersatunya demikian selamat berkarya dengan memaksimalkan administrasi dan manajemen salah hilap mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati